Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa, asik banget. Saya, ini kali yang kedua, melayani teman-teman di tempat ini. Saya datang dari Surabaya. Ya, saya datang dari Surabaya. Tapi saya bukan asli orang Surabaya. Sejak tahun 1996, saya ada di kota Surabaya untuk kemudian saya kuliah. Dan saat ini saya bekerja, melayani Tuhan sepenuh waktu, di sebuah gereja di Surabaya, dan saya sudah menikah. Saya ayah dari satu orang anak, dan suami dari satu orang istri tentunya. Berapa banyak teman-teman percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang gak pernah mau sia-siakan sesuatu dalam hidup kita. Amen. Nah, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang gak mau sia-siakan sesuatu dalam kehidupan kita, maka ini yang harus kita buat di jaman generasi kita. Ini yang harus kita kerjakan di masa kita hidup. Alkitab bilang bahwa waktu Daud hidup, Daud hidup berkenan di generasinya. Nah, kalau ada doa yang harusnya kita panjatkan, ada doa yang harusnya kita ucapkan, yang keluar meluncur dari mulut kita, yang harusnya punya kemampuan untuk jamaah Tuhan, adalah doa seperti yang Daud ucapkan. bahwa selama dia hidup, selama dia ada di muka bumi, selama Tuhan kasih kesempatan untuk dia ada di generasinya, dia mau hidup melaksanakan kehendak Allah atas generasinya. Nah, teman-teman saudaraku, pagi hari ini saya diberi satu tema, yang saya yakin tema ini adalah tema yang kelihatannya asing buat teman-teman. Tema yang seringkali waktu kita dengar, kita suka berpikir bahwa bagaimana mungkin, bagaimana bisa saya masih orang muda untuk praktek kebenaran ini. Seringkali waktu kita dengar tema ini, kita juga suka berpikir bahwa, apa mungkin saya dengan usia segini, saya bisa merubah segala sesuatu. Nah, tadi Calvin, waktu misi dari gereja ini yang keempat, adalah menjadi gereja yang apa? Memberkati kotanya. Nah, pertama kali kita dengar memberkati kota, seringkali kita langsung berpikir, bagaimana mungkin, kita gak duduk di pemerintahan, terus kita bisa memberkati kota kita. Nah, saya mau kasih tau buat teman-teman, teman-teman percaya gak? Bahwa untuk berkuasa, kita gak harus jadi penguasa. Amen. Berapa banyak teman-teman percaya, saudara percaya bahwa untuk kita bisa taklukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, dimana kita tinggal hari-hari ini. Kita punya kemampuan itu, sebab waktu Tuhan menciptakan manusia, Alkitab bilang, lalu Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden, dengan dua perintah, mengusahakan dan memelihara, Alkitab bilang. Mengusahakan dan memelihara adalah dua kata yang bertolak belakang. Dua kata yang berbeda, waktu kita baca. Nah, waktu saya baca dua kata itu, tahukah teman-teman bahwa kita gak punya kesulitan, kalau kemudian kita disuruh memelihara Taman yang Tuhan percayakan. Tujuh gak? Tahu gak teman-teman apa arti kata memelihara? Memelihara adalah menjaga bagaimana saya menerima, begitu pula, demikian pula waktu saya berikan, kayak saya kembalikan. Itu memelihara. Nah, menariknya, kata pertama yang diletakkan Tuhan bukan memelihara. Makanya begini, kata memelihara kita gak pernah keberatan. Hanya untuk memelihara Taman, hanya untuk memelihara kota kita, kita gak punya kesulitan. Sebab kita tinggal menjalankan apa yang menjadi kehendak pemimpin kota. Kita hanya akan memelihara, menjalankan apa yang menjadi tujuan awal kota ini ada. Misalnya di kota Bandung. Tapi yang menarik adalah kata yang di depan, mengawali kata memelihara, yaitu kata apa? Mengusahakan. Mendengar kata mengusahakan, kira-kira gambaran apa yang segera muncul di benak kita. Mengusahakan beda dengan memelihara. Mengusahakan gimana kira-kira? Waktu saya menerima, saya harus ngapain? Mengolah. Saya harus multiplikasikan. Saya harus lipat gandakan. Apa yang saya terima tadi, waktu saya kembalikan kepada Tuhan, waktu saya kembalikan kepada seseorang yang percayakan itu ke saya, yang terjadi apa? Seperti apa adanya, atau sesuatu yang berkembang. Berkembang. Nah, waktu Tuhan bilang begini, aku menciptakan manusia, aku menciptakan pria wanita, aku menciptakan kita semua dalam tempat ini, waktu dia rilis ke muka bumi. Waktu dia lepaskan manusia ke muka bumi. Tuhan bilang begini, usahakan. Itu artinya, dengar baik-baik. Terkonfirmasi, Yeremia pasal 29, ayat yang ketujuh. Kita mau baca ayat ini sebentar. Kalau enggak keberatan, saya minta, main keyboard bisa bantu saya. saya siapkan tiga klip buat teman-teman untuk bisa meng-capture apa yang akan saya bagikan kepada teman-teman pagi hari ini. Yeremia 29, ayat ketujuh. Yeremia 29, ayat yang ketujuh. Yang sudah ketemu bilang, Yeremia 29, ayat yang ketujuh. Udah ketemu teman-teman? Udah ya? Ehem, bilang. Ya, oke ya. Ayat yang ketujuh, perhatikan baik-baik teman-teman. Ayat ketujuh, Alkitab bilang begini, Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoa lah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab, sebab apa? Kesejahteraan kota Bandung adalah kesejahteraanmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Hei, teman-teman, bukankah kalimat terakhir adalah sebuah kalimat yang sejahterahkan hati kita? Oke? Kita suka bagian yang terakhir kan? Betul ya teman-teman? Waktu kita ketemu, bagian yang terakhir, Alkitab bilang begini, Sebab, kesejahteraan kota Bandung adalah kesejahteraanmu. Tapi tahukah teman-teman, tahukah saudara bahwa ayat penutup itu ada syaratnya di atas? syaratnya begini, ada dua kata penting di situ. Yang pertama kata apa? Usahakan. Yang kedua, berdoa lah. Nah, saya senang ketemu ayat ini. Sebab ayat ini, gak nulis begini, berdoa dan usahakan. Waktu kita ketemu ayat ini, bahkan waktu kita ketemu ayat ini, dalam mensejahterahkan kota, ayat ini bilang, kata usahakanlah, seremikian penting, sehingga Tuhan taruh itu di awal. Melebihi dari disuruh berdoa. Untuk kesejahterahkan kota kita, bahkan Tuhan taruh kata, usahakan itu di awal, melebihi dari kata doa. Doa udah baik, doa udah cukup, tapi ini waktunya kita jadi generasi, yang minta hati Tuhan atas kota kita. Ini waktunya kita jadi generasi, yang begini, minta supaya cintakan kota, itu jatuh, tembusi roh kita hari ini. Bahwa memang kita ada, bukan sebagai seseorang yang, yang tanpa tujuan, tapi kita ada untuk kehadiran kita, bikin impact, bikin pengaruh atas kota. Nah mungkin teman-teman bilang begini, Kak, bagaimana mungkin, seusia begini, kita bisa bikin pengaruh atas kota. Eh, pelajari seluruh kisah Alkitab, pelajari seluruh kisah Alkitab. Orang-orang yang jungkir balikan kota, adalah orang-orang yang lahir di masa mudanya, yang Tuhan pakai. Eh, jangan sepelekan, benih potensial yang Tuhan taruh, Tuhan tanam dalam kehidupanmu. Bahkan waktu Tuhan bilang, usahakan, saya mau tanya, siapa yang ciptakan taman? Eh, kalau Tuhan ciptakan taman, saya mau tanya. Allah kita, dia identifikasikan pribadinya, sebelum dia bilang dia Allah penyembuh, sebelum dia bilang dia Allah penyedia, sebelum dia bilang dia Allah Jehova Jireh, dan Jehova yang lain, identitas pertama, yang dia ingin dikenali adalah, dia Allah pencipta. Kejadian 1 ayat 1, waktu dia ciptakan taman, saya mau tanya, kalau sang pencipta taman, kira-kira mau ciptakan taman sembarangan enggak? Saya yakin yang dia ciptakan itu powerful, taman yang luar biasa, taman yang sangat excellent. Terus tiba-tiba dia panggil Adam, Adam, sini, saya minta kamu usahakan taman ini. Kalau kita jadi Adam gimana? Hei, yang benar aja Tuhan, taman ini udah bagus, taman ini udah luar biasa, kamu suruh aku mengusahakan taman ini. Gila kali. Setuju enggak? Tapi Tuhan percayakan itu kepada Adam. Sama halnya pagi hari ini, Tuhan percayakan itu kepadamu. Karena Tuhan tahu apa? Potensi, kemampuan, kapasitas, untuk jangkau kotamu, menangkan kotamu, berkati kotamu, rilis sesuatu buat kotamu. Usahakan, baru berdoa. Saya yakin, kita udah sering berdoa. Bahkan di gereja-gereja Surabaya, tempat saya melayani beberapa gereja, setiap kali mula tutup doa berkat, ada doa syafaat. Tiap minggu doa syafaat, teman-teman. Tapi pagi hari ini, Tuhan enggak minta kita cukup berdoa, berdoa baik. Usahakan, itu jauh lebih penting. Banyak dari kita begini, saya tergerak. Kak, tapi enggak mau bergerak. Berapa banyak kita suka sharing ya. Kak, saya tergerak, Kak. Dengan kotbahnya, Kak. Saya tergerak banget. Saya diberkati banget, Kak. Pertanyaannya, setelah kita tergerak, kita bergerak enggak? Sebelum klip yang pertama disiapkan, saya rindu, Matius pasal 16, ayat yang ke-18 sampai ke-19. Matius pasal 16, ayat 18 sampai ke-19. Saya mau bacakan buat teman-teman, Matius 16, ayat 18 sampai ke-19 ayat, yang sudah sering kita baca. Ayat 18 bilang gini, Dan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan menerikan jemaatku. Wow. Nah, ada yang menarik di kalimat itu. Tuhan bilang, aku akan menerikan jemaatku, dan, apa? Alam maut, tidak akan pernah menguasainya. Kata jemaat disitu, punya arti eklesia, artinya, gereja, eklesia. Nah, bayangkan sebentar, kira-kira gereja model kayak apa, yang Alkitab bilang begini. Yang alam maut, tidak akan pernah bisa menguasainya. Gereja yang hanya cukup kumpul, dua jam di dalam ruang ibadah, worship God, itu yang kemudian kita bilang, alam maut tidak akan pernah bisa menguasainya. Atau, ayat 19, Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di kota ini, di dunia ini, terlepas di, wah, teman-teman pernah kehilangan kunci? Contoh kunci mobil. Kita mau berangkat, sebelum kita tinggalkan rumah ke gereja, hari ini tiba-tiba, kita lupa, kita tidak tahu di mana kita letakkan kunci. Nah, saya mau kasih tahu, sebagus apapun mobil yang kita punya, sehebat apapun kendaraan yang kita miliki hari ini, kita tidak akan mungkin menikmati dan menggunakan fasilitas dari kendaraan itu, kalau kita tidak punya. Nah, Alkitab bilang begini, Tuhan sudah kasih kunci. Wow, kalau Tuhan sudah kasih kunci, berarti kapasitas menaklukan, kapasitas mengembangkan, kapasitas berkati kota, ada di siapa? Di kita. Please, mulai pagi hari ini, tidak usah lagi berdoa Tuhan berkati kotaku. itu baik, itu tidak salah. Tapi, pagi hari ini, Tuhan mau, kita action, kita lakukan sesuatu, kita kerjakan sesuatu. Nah, kita mau samakan dulu, isi kepala kita pagi hari ini. Sebab, kalau ini tidak sama, berat untuk saya sampaikan poin-poin berikutnya. Nah, untuk menyamakan isi kepala kita tentang gereja, saya punya satu klip, yang, saya berharap ini memberkati teman-teman, untuk melihat gambaran, tentang gereja itu apa. Oke, nah, kita lihat. Nah, dari, klip yang singkat ini, saya berharap teman-teman, saya tidak perlu jelaskan lebih panjang, tentang, apa itu gereja? Oke, gereja bukan gedungnya, gereja bukan organisasinya, tapi gereja itu organisme, bukan organisasi. Organisme itu siapa? Anda, kita semua, itu gereja. Gereja itu hidup, gereja itu bergerak. Jadi, gereja yang normal, adalah gereja yang, Anda hadir atas kotanya. Karena memang gereja, ini dia, gereja ditakdirkan Tuhan, jadi pelaksana kehendaknya, di muka bumi. Nah, setiap kali saya sebutkan kata gereja, jangan bayangkan gedungnya, bayangkan kita. Saya ulangi, gereja sejak semula, sejak awal, yang ada dalam pemikirannya, gereja itu adalah, pelaksana kehendak Tuhan, atas kota, di mana gereja ada. Saya ulangi, gereja adalah pelaksana, kehendak Bapak, kehendak dia, atas kota, di mana gereja itu ada. Nah, sampai di bagian ini, berarti siapapun kita, kita harus terpanggil, kita harus serahkan diri kita, untuk ada, bikin pengaruh atas kota. Pagi hari ini, saya akan tutup, jangan kaget, karena waktu saya masih 25 menit, 25 menit dari sekarang maksudnya ya, baru saya akan tutup. Pagi hari ini, saya akan share, berbagi dengan teman-teman, ada tiga kunci, tiga cara, bagaimana generasi, kita, bisa, kontribusikan sesuatu, atas kota kita. Amen. Bagaimana kita jadi generasi muda, yang bisa berkati kota di mana kita ada, karena sejak awal gereja, sekali lagi dipanggil, jadi pelaksana kehendak Tuhan, atas kotanya. Beberapa waktu yang lalu, teman-teman, saya diundang, untuk melayani sebuah, kebaktian kebangunan rohani, di sebuah gereja, di Surabaya. Lalu kemudian, saya menemukan, selebaran dari, brosur KKR tersebut. Nah yang menarik perhatian saya, di brosur tersebut, ada tulisan begini, pasti teman-teman pernah tahu, waktu saya terima bagus, desainnya bagus, topiknya bagus, semuanya bagus, tapi ada yang, menggelitik saya, sebab, di brosur tersebut, ada tulisan begini, untuk kalangan, sendiri. Tahu untuk kalangan sendiri? Saya baca, tiba-tiba, kalimat itu ganggu saya, dan di waktu itu, Tuhan bicara. Gereja yang sesungguhnya, adalah gereja yang melepaskan, Kristus untuk dunia ini. Gereja yang sejati, gereja yang jadi gambaran Kristus, adalah gereja yang dirilis, untuk berkati kotanya, berkati generasinya, sembuhkan generasinya, sembuhkan kotanya. Nah, pagi hari ini, apa yang harus kita buat? Mungkin sampai di bagian ini, teman-teman bilang, Kak, saya udah tangkap, Kak, saya udah paham, bahwa saya harus mengusahakan, kesejahteraan kota, karena kota Bandung, sejahtera berarti itu, sejahtera juga pekerjaan saya, sejahtera juga sekolah saya, sejahtera juga pemerintahan saya. Tapi masalahnya, apa yang harus saya buat, supaya kontribusi saya jelas, supaya di masa muda saya, saya benar-benar punya, apa itu, andil atas kota saya. Nah, yang pertama, teman-teman perlu catat, 1 Timotius, 1 Timotius 4, ayat 12, kita suka baca ayat 12, tapi pagi hari ini, ada ayat 13, 14, 15, 16, yang perlu kita baca. 1 Timotius 4, ayat 12 bilang begini, jangan seorang pun, menganggap engkau rendah, karena engkau mudah, nah teman-teman, tau gak? Kita orang-orang muda, selalu ditembak di dua hal. Isu orang muda itu, isu generasi, selalu ditembak di dua hal dari ayat ini. Pertama apa? Rendah. Yang kedua, masih mudah kok. Jadi, seakan-akan begini, kita jadi generasi yang dikucilkan, generasi yang, kita gak bisa buat apa-apa, kenapa? Karena saya rendah dan mudah. Jadi, tanpa kita sadari, identitas itu melekat dalam kehidupan kita, bahwa kita bilang ya, kita gak bisa buat apa-apa, sebab saya rendah dan saya mudah. Tapi, dengar baik-baik, Alkitab bilang begini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Wow, saya senang, saya senang ayat ini, sebab, Paulus bilang begini sama Timotius, eh, tahukah teman-teman, Timotius waktu Paulus panggil, untuk gembalakan jemaat, tahu gak usianya berapa? 19 tahun. Wow. 19 tahun berkati kota, 19 tahun lawan guru palsu, 19 tahun lawan nabi palsu. Paulus muridkan dia, Paulus lati dia di usia muda, 19 tahun, Paulus rilis atas kotanya. Makanya Paulus ditipesan, eh, jadi teladan sekalipun kamu muda, kamu rendah, gak apa-apa, jadi teladan. Nah, menariknya, dalam seluruh prasyarat keteladanan, yang Paulus minta Timotius lakukan, ini yang pertama. Bagaimana cara sembuhkan kotamu, bagaimana cara berkati kotamu, yang pertama, hidup dalam standar moral, dan karakter yang benar. Yang pertama, kita harus jadi generasi, yang hidup, dalam standar moral, dan karakter yang benar. Sebab dengar baik-baik, kalau kita mampu merubah budaya, yang lama, dengan karakter kita, dengan standar moral kita, tanpa kita sadari, lingkungan kita pasti berubah, gak usah muluk-muluk teman-teman, sekolahmu, kampusmu, komunitas di luar gerejamu, hanya gara-gara kita hidup, dalam kebenaran, hanya gara-gara kita jaga, standar moral kita, hanya gara-gara kita jaga, nilai kebenaran, dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, itu seperti virus yang nyebar, virus yang terpindahkan, dalam hidup orang lain, sehingga dan tanpa disadari, orang itu ngalami perubahan. Dan itu sebenarnya, cara kita, kontribusikan sesuatu, buat kesejahteraan kota kita. Karena kalau budaya, udah berubah, cara hidup lama berubah, saya yakin teman-teman, komunitas di mana kita ada, itu gampang ngalami perubahan. Nah masalahnya hari-hari ini, kita hidup di tengah dunia, mencarut-marut. Di Surabaya, di sekitar jalan menuju, Wonokromo, ada sebuah jalan di Surabaya, kalau teman-teman pernah ke Surabaya, ada jalan Wonokromo namanya. Di sepanjang jalan tersebut, ada jembatan besar, yang di samping kirinya, ada tembok yang besar, yang banyak gambar karikatur. Pecinta seni, mungkin di kota itu gambar. Nah salah satu pesan, yang ditaruh di situ, tahu gak apa? Ditulis begini, sisakan, seorang perawan buat aku. Tahu maksudnya apa? Tahu maksudnya? Eh dia tulis itu, sisakan, seorang perawan, buat aku. Itu pesan moral loh. Bahwa generasi ini, adalah generasi yang udah, jauh dari standar moral, jauh dari karakter yang dibangun, dan dengar baik-baik, republik dimana kita ada, negara dimana kita hidup, kita ada di sini. Perhatikan baik-baik, semua koruptor, adalah orang yang religius. Hei, halo? Halo? Semua koruptor, itu orang yang religius. Barusan terjadi kemarin kan, dipanggil jadi tersangka. Seorang menteri, yang itu ada di jalur spiritual. Hei, berarti akan banyak pemimpin karismatik, yang gak berkarakter. Banyak pemimpin-pemimpin hari ini, lahir, jadi pemimpin yang karismatik, yang menarik masa. Tapi minus di karakter. Eh, Tuhan cari. Generasi yang bakal berkati kotanya, dengan karakter yang tangguh. Sebab begini, bukan tangguh omongannya, tapi tangguh karakternya. Amin? Daniel, adalah satu figur di Alkitab, yang jaga standar moralnya, jaga standar kekudusannya, jaga standar kebenarannya, jaga karakternya. Di tengah-tengah, begitu banyak ancaman, begitu banyak godaan, yang ditaruh dalam kehidupannya, yang disengaja dalam kehidupannya, untuk menjatuhkan dia. Tapi Alkitab bilang ini, Daniel memutuskan, untuk tidak, tidak menajiskan dirinya, dengan makanan raja. Hei, akibatnya apa? Daniel berkati, kotanya. Daniel berkati kotanya. Bahkan, waktu ada krisis terjadi di kotanya, dia panggil anak SMA, Sadrak Mesak Abednego namanya. Itu anak SMA. S, Sadrak Mesak Abednego. Itu anak SMA. Dia panggil teman anak SMA. S yang pertama Sadrak, M kedua Mesak, yang ketiga A Abednego. Kumpul, ngapain? Nggosip? Hakimin kota? Enggak. Dia bilang gini, yuk berdoa. Negara kita, kota kita lagi kritis. Doa, minta belas kasihan Tuhan, turun atas kota. Wow. Rupa-rupanya, moral dan karakter, menjunjung tinggi, mengangkat nilai sebuah bangsa. Amen? Mulai dari hari ini, bikin komitmen, bahwa kita mau jadi orang-orang, pria wanita, yang jaga standar moral, yang jaga standar kebenaran dalam kehidupan kita. Sebab dengar baik-baik, apa saja yang kita bangun dalam hidup ini, yang dasarnya bukan kebenaran pasti robo. Apa saja yang kita bangun, kita bangun dalam hidup ini, kita bangun bisnis kita, kita bangun ministri kita, kita bangun apa saja, kita bangun masa depan kita, yang dasarnya bukan kebenaran. Eh, pasti robo. Makanya, perhatikan, hidup dalam standar apa? Moral, dan karakter, yang benar. Yusuf, teman-teman pernah tahu enggak, di negara ini, narapidana dititipin kunci, sel. Pernah? Yusuf pernah? Narapidana loh. Tinggal di rumah potifar juga. Itu dititipin kunci loh. Saya mau tanya, untuk lari gampang enggak? Gampang loh. Tapi bagi Yusuf, dia tahu kebenaran. dan dia berkati kotanya. Hal yang sepele, hal yang kecil, tapi itu punya impact, berkati kotanya. Yang pertama, apa? punya standar moral, standar kebenaran, yang benar, karakter yang benar. Nah yang kedua, teman-teman, yang kedua. Matius pasal yang kelima. Sambil siapkan, klip yang kedua saya, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke sembilan. Matius pasal lima, ayat ke sembilan, Alkitab bilang begini, berbahagialah orang, yang membawa, damai, karena mereka akan disebut, anak, anak Allah. Apa identitas utama, anak-anak Allah, Alkitab bilang? Hanya rajin ibadah? Apa standar utama, anak-anak Allah, Alkitab bilang? Aktif pelayanan? Oh enggak juga ya. Standar utama, yang Alkitab bilang, anak-anak Allah, kamu disebut, anak-anak Allah. Kalau engkau jadi, people of peace. Orang yang bawa damai. Nah dengar baik-baik, hari-hari ini, dugaan saya, dengar baik-baik, dugaan saya, ke depan, iblis bakal serang hubungan. Kenapa? Saya tahu dari mana? Alkitab yang bilang, sebab Alkitab bilang ini, akhir jaman, kitab Timotius bilang, akhir jaman, ciri orang akhir jaman itu, mengasihi dirinya sendiri. Mereka, pemarah, mereka enggak sabar, mereka emosional, dan dengar baik-baik. Itu artinya begini, hubungan yang dirusak, nah kita harus tampil, jadi generasi yang bawa perdamaian. kita harus tampil, jadi generasi yang sembuhkan kota kita, karena kita bawa damai. Nah sebelum kita bawa damai, kita perlu berdamai dengan sesama. Bagaimana mungkin kita bisa bawa damai, sementara hubungan kita dengan keluarga rusak. Bagaimana mungkin kita jadi pendamai, sementara kita konflik. Nah yang Tuhan mau, yang kedua pagi hari ini, gimana berkati kota? Masuk dalam pelayanan pendamaian. Di kampus, ada hubungan yang retak, hadir di situ, jembatani. sebab Alkitab bilang, hubungan itu menyembuhkan. Jangan main-main dengan hubungan. Jangan main-main dengan hubungan. Bahkan Alkitab juga bilang, syarat pemimpin jemaat, itu gak ada syarat skill di situ. Jam terbang berkotba, sekian ribu jam. Syarat penilik jemaat, udah bisa pimpin perjamuan kudus. Enggak. Sebab Alkitab tulis syarat pemimpin jemaat. Suami dari satu orang, istri, dia peramah bukan pemarah. Kalau teman-teman baca, seluruh syarat yakin, seluruh syarat penilik jemaat, itu semua kaitannya dengan hubungan. Jadi sebenarnya yang Tuhan mau, yuk pagi hari ini jadi generasi di kota ini, dimana kita hadir bawa damai, dan dengar baik-baik. Siapapun yang hadir dengan kedamaian, akan diterima banyak orang. Siapapun yang hadir dengan spirit, inklusif, bukan eksklusif, dia rangkul semua orang. Dia rangkul tetangganya. Dia rangkul orang yang berkonflik. Dia rangkul, dia pembawa damai. Saya yakin begini, dia bakal dicari. Kenapa? Berbahagialah orang yang membawa damai. Sebab mereka akan disebut, anak-anak rupa-rupanya. Spirit perdamaian itu buka pintu. Memudahkan orang, masuk dalam kerajaan Allah. Lewat hubungan yang kita bangun. Daud dan Yusuf, adalah dua anak muda, yang punya kesempatan, untuk pahit dengan masa muda mereka. Setuju? Daud sama Yusuf, adalah dua gambaran generasi, yang punya kesempatan, untuk mereka pahit sama keluarga mereka. Mereka pahit sama kondisi, mereka pahit sama keadaan. Semua serba gak adil. Tapi puji Tuhannya, mereka hadir, sekalipun Saul benci sama Daud. Daud ikat perjanjian dengan Yonatan, anak Saul. Sekalipun Yusuf dibenci, tapi Yusuf selamatkan kotanya, bangsanya bahkan. Kenapa? Karena spirit, perdamaian, ada dalam kehidupan mereka. Nah, hal yang kedua, bisa tampilkan klip saya. Coba teman-teman pelajari dari klip ini, saya temukan, saya diberkati dengan klip ini, sebab saya pikir klip ini jadi gambaran kita, melihat kota kita. Bisa ditampilkan. Aku peduli, tapi masa depan bangsaku, itu bukan yang paling penting buat aku. Duit banyak, hidup senang, posisi, jauh lebih penting. Dari keadilan, integritas, moral, aku yakin, dan pasti, ada harapan, negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Tapi itu gak bakal bertahan. Nafsu lebih di nomor satu kan. Tren menunjukkan, anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Aku gak percaya Indonesia akan tetap jaya. Memandang ke depan, aku melihat, degradasi moral melanda anak muda. kawin cerai, apa salahnya? Korupsi udah jadi budaya, video mesum, itu mah biasa. Gak bisa dibilang lagi, masih ada yang peduli dengan bangsa ini. Udah jelas banget, generasi ini hancur, dan gak ada harapan. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir, kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Tapi, kita masih bisa membalikan itu semua. Kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik, sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir, generasi ini udah hancur dan gak ada harapan. Udah jelas banget, masih ada yang peduli akan bangsa ini. Gak bisa dibilang lagi, video mesum itu mah biasa, korupsi udah jadi budaya, kawin cerai apa salahnya, degradasi moral melanda anak muda. Memandang ke depan, aku melihat, Indonesia akan tetap jaya. Aku gak percaya, anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Tren menunjukkan, nafsu lebih di nomor satu kan. Tapi itu gak bakal pertahan. Negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Ada harapan. Aku yakin dan pasti, moral, integritas, keadilan, jauh lebih penting dari posisi, hidup senang, duit banyak. Itu bukan yang paling penting buat aku. Tapi masa depan bangsaku, aku peduli. Kasih salam kanan kiri, bilang begini, masih ada harapan. Aamiin teman-teman. Teman-teman diberkati dengan klip ini, teman-teman. Saya pertama kali menemukan klip ini, saya juga baca, saya juga lihat, terus kemudian dibalik. Percaya gak? Bahwa Tuhan cinta kota ini. Percaya gak? Bahwa keberadaan kita di kota ini, bahkan kita hidup di generasi ini, Tuhan punya tujuan loh. Hei, hei, dengar baik-baik. Saya bersyukur, kalau saya lagi hidup di generasi ini. Itu artinya begini, saya tahu. Kalau kemudian kita hidup di generasi ini, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kalau kemudian kita hidup di generasi ini, berarti Tuhan tahu, bahwa kita punya kapasitas sembuhkan generasi ini. Tuhan tahu bahwa kita punya kemampuan, kita punya kualitas untuk hadir, terobosi generasi ini, sembuhkan kota ini. Itu yang saya yakini. Makanya begini, jangan pesimis dengan generasi kita. Sebab, coba buka kedua tanganmu, coba lihat. Coba, coba lihat kedua tanganmu. Nah, teman-teman, saya mau kasihi tahu, di tanganmu. Ada benih potensial yang Tuhan taruh. Amen. Yang terakhir, yang ketiga. Sebelum klip yang terakhir, nanti kita lihat. Apa kunci? Supaya kita bisa memberi kontribusi. Yang pertama, hidup dalam standar moral dan karakter yang benar. Yang kedua, hadir dengan spirit perdamaian. Yang ketiga, setiap kita terlahir dengan potensi. Amen. Nah, yang Tuhan minta begini, kembangkan potensi yang Tuhan taruh. Yang Tuhan minta begini, siapapun kita dalam ruangan ini, kita telah terlahir dengan sebuah potensi. Kita lahir dengan sebuah kemampuan. Tapi masalahnya begini, teman-teman, ada begitu banyak anak-anak muda, generasi muda, yang dia tahu, dia paham, dia lahir dengan kemampuan. Tapi masalahnya, dia gak akhiri hidupnya dengan keahlian. Hei, mampu saja gak cukup. Kau harus ahli di bidangmu. Sebab dengar baik-baik. Hanya orang yang ahli, yang bakal dicari, dan punya kapasitas, merubah kotanya. Hei, benih potensi yang Tuhan taruh, dia tanam itu, dia depositkan itu dalam kehidupan engkau, kembangkan itu semaksimal mungkin. Sebab satu ketika, di kitab Daniel, Raja Demukad Desar, punya ide, berencana untuk bikin sekolah, untuk orang-orang yang punya potensi. Kalau teman-teman baca seluruh kitab Daniel, satu ketika, Nih Bukad Desar, ambil keputusan, bikin sekolah. Khusus untuk orang-orang yang punya keahlian, punya potensi, dan puji Tuhan. Daniel dan ketiga anak SMA, masuk dalam kelompok itu. Hei, karena mereka punya potensi, mereka asa terus. Mereka latih terus, di bidang apapun yang engkau, Tuhan taruh, seni, politik, olahraga, apa saja, yang Tuhan taruh, Tuhan percayakan, latih terus, latih terus, karena dengar baik-baik. Engkau bakal bertemu dengan promosi, yang datangnya dari Tuhan. Nah, jangan jadi generasi, yang punya mentalitas begini. Saya enggak dapat kesempatan, teman-teman keliru. Kesempatan, hanya datang jumpai engkau, kalau engkau rajin persiapan. Kalau engkau terbiasa, mempersiapkan diri, prepare untuk masa depanmu, prepare generasimu, prepare dirimu, dengar baik-baik, Tuhan janji, kesempatan itu yang datang jamah hidupmu. Kesempatan yang bakal, sapa kehidupanmu. Jadi, kalau misalnya engkau enggak punya kesempatan, enggak dapat kesempatan, menciptakan kesempatan, karena engkau rajin mempersiapkan diri. Nah, masalahnya kita seringkali komplain. Kak, masalahnya saya enggak dikasih kesempatan. Kalau enggak dikasih kesempatan, bisa karena dua kemungkinan. Pertama apa? Kok enggak pernah persiapan? Yang kedua, kau enggak aktif bertindak. Kesempatan hanya datang, buat orang-orang yang kembangkan potensinya. Tuhan Yesus memberkati, teman-teman. Klip yang terakhir. Setelah ini, kita akan tutup berdoa.